Selama pandemi COVID-19 ini, banyak sektor yang terpuruk. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran setidaknya sebesar Rp405,1 triliun. Alokasi anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk penyaluran bantuan sosial atau jaringan pengamanan sosial. Sungguh jumlah yang menggiurkan penyaluran bantuan sosial adalah hal yang rentan berpotensi korupsi dan maladministrasi jika pelaksananya tidak diawasi. Oleh karena itu, Pemda dalam hal ini pada bagian pelaksana teknis pelayanan publik harus mengedepankan transparasi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk menjamin keterbukaan akses terhadap data penerima bantuan sosial. Masyarakat juga harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bantuan sosial bagi mereka yang terkena dampak COVID-19. Jika melihat adanya indikasi pengli, awasi dan laporkan segera.